Ini cuma Jakarta Selatan, ini bukan cuma Jakarta Selatan, ini utara, pusat, timur, barat, tongsambalu bagus, coba lihat Kalilu, payah kan Kalilu. Pernyataan Ahok yang tak rela jika Jakarta, kota yang dipimpinnya yang terdiri dari lima kota madia dibandingkan dengan Surabaya itulah yang membuat wali kota Surabaya Tri Risma hari ini berang. Tri Risma yang tersinggung dengan ucapan Ahok ini lantas menuding Ahok telah menghina Surabaya. Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini lantas menuding, ucapan Ahok itu hanyalah sebagai bentuk kekhawatirannya menghadapi pertarungan dalam pilkada DKI 2017 mendatang. Enggak lah, enggak perlu takut Pak Ahok, enggak perlu apapun lah, saya pikir uang belionya incumbent kok. Cuma saya ingin nampaikan itu apa, nyinggung-inggung Surabaya terus gitu loh. Menanggapi kemarahan Risma itu, Ahok malah mengaku heran. Ia justru menilai rekannya sesama kepala daerah itu salah paham karena ucapannya salah ditafsirkan oleh media. Terus aku juga bingung, gara-gara lo Ibu Risma jadi baper, marah, kondensi pers, seolah-olah aku diadu dombang. Kan saya udah bilang, saya seneng sekali kalau semua kepala daerah yang berhasil nyalon gubernur. Supaya waktu nyalon gubernur itu terjadilah dialog kinerja bukan sara gitu loh. Iya, jelang pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang, suasana politik semakin memanas. Ahok merasa sudah percaya diri dengan maju dan diusung tiga partai, yakni Hanura, Golkar, dan Nasdem. Serta tak akan mengikuti penjaringan bakal calon gubernur dari PDI Perjuangan. Sementara Risma yang adalah kader PDIP, belakangan memang kerap didorong sejumlah pihak untuk maju menjadi penantang Ahok dan disebut berpeluang untuk berduet dengan Jarod Saiful Hidayat, wakil gubernur DKI Jakarta, meski belum ada sikap resmi dari PDIP. Tim Liputan, MNC Media, Jakarta dan Surabaya.